Mata Tetua Kedelapan dipenuhi dengan tekad. Dia telah mengambil keputusan dan menerima segel patriark. Sebagai salah satu tetua inti, dia juga seorang sage agung. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Tetua Kelima dan tidak dapat mencapai tujuannya. Karena itu, dia tidak mau ambil pusing dengan urusan keluarga. Sekarang Tetua Kelima dan patriark keduanya telah meninggal, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali keluarga Nalan. Karena kalian semua mengagumiku, aku tidak akan menolak. Aura yang mendominasi muncul dari tubuh Tetua Kedelapan. Para Tetua di sekitarnya tercengang, bahkan pupil Tetua pertama pun mengecil. Tetua Kedelapan ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Sebelumnya, dia tidak pernah menganggap serius Tetua Kedelapan. Ancaman terbesar baginya adalah Tetua Kelima karena cucu Tetua Kelima adalah jenius nomor satu dalam keluarga. Dia kemungkinan besar akan mengambil alih posisi Patriark di masa mendatang. Akan tetapi kini, Tetua Kelima telah lama meninggal, dan Tetua Kedelapan memperlihatkan Aura yang mendominasi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Tetua Kedelapan mengambil alih, ia dengan cepat memainkan peran sebagai Patriark. Katanya dengan suara berat, penyebab pertempuran ini adalah pengkhianatan Tetua Kelima. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Mulai hari ini, tak seorang pun di keluarga Nalan boleh membalas dendam kepada Dewa Gila. Selain itu, dia harus memenuhi janjinya kepada Lin Suan. Ketika dia kembali ke keluarga, dia akan segera mengumpulkan tiga inti dunia dan memberikannya kepada Lin Suan. Dia juga akan memberikan dua lagi sebagai kompensasi. Murid para Tetua di sekitarnya mengecil. Lima inti dunia diberikan begitu saja. Namun, mereka tidak berani menolak. Itu karena mereka tidak memberikan World Corps sehingga situasi saat ini terjadi. Jika mereka berani menolak, keluarga Nalan tidak perlu ada. Karena itu, semua orang mengangguk setuju. Tetua Kedelapan menatap Lin Suan dan berkata, Rekan Tauis Dewa Gila. Sebenarnya, ada kesalahpahaman di antara kita. Mulai sekarang, dendam di antara kita akan dihapuskan. Keluarga kami sangat mengagumi kekuatan fellow Daoismet dan ingin berteman dengan Anda. Bagaimana menurutmu? Lin Suan tersenyum setelah mendengar ini. Tetua Kedelapan ini memang sangat cerdas. Dia sangat puas dengan semua keputusan yang dibuat oleh Tetua Kedelapan. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, Iya. Kemudian, dia menatap ke arah Selusin Tetua dan berkata dengan dingin, Aku tidak ingin Tetua Kedelapan berada dalam bahaya apapun. Jika dia meninggal, keluarga Nalan tidak perlu ada. Jangan pernah berpikir untuk bergerak secara diam-diam. Begitu aku menemukannya, aku akan segera mengirimkan adegan yang direkam oleh Formasi di tanganku. Dengan kejahatan membunuh pemimpin klan, aku khawatir tidak akan ada tempat bagi kalian di dunia ini. Sebaiknya kalian berperilaku baik. Setelah Lin Suan memperingatkan, dia berbalik dan terbang ke langit. Sang penggarap enam jalan mengikutinya. Semua orang menatap langit dengan ngeri. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, keluarga Nalan harus menghormati pihak lain. Di atas langit kesembilan, Nalan Yanran benar-benar tercengang. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lin Suan berjalan mendekat dan membelah lawannya dengan satu tebasan, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Setelah itu, sosoknya menghilang di antara langit dan bumi. Keesokan harinya, saat fajar, berita itu menyebar. Seluruh kota Holy Abyss terkejut. Banyak orang menjadi gila, keluarga Nalan benar-benar mengalami transformasi seperti itu. Itu terlalu tidak masuk akal. Pergi dan selidiki. Tiga ortodoksi besar, klan leluhur, dan sekte besar semuanya pergi untuk menyelidiki. Lagi pula, keluarga Nalan juga merupakan keluarga terkemuka. Mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan. Tak lama kemudian, berita itu datang. Laporan, dengan meninggalnya tetua kelima, garis keturunan tetua kelima klan Nalan pun musnah sepenuhnya. Apa, semua orang menghirup udara dingin? Laporan, di reruntuhan kediaman tetua kelima, ditemukan jasad anak ajaib nomor satu keluarga Nalan, Nalan Yanran. Semua orang terkejut lagi, tampaknya garis keturunan tetua kelima benar-benar hancur. Patriark keluarga Nalan telah meninggal dalam suatu kecelakaan, dan tetua kedelapan telah mengambil alih sebagai Patriark baru. Berita lain datang, mengejutkan semua orang. Kematian garis keturunan tetua kelima sudah cukup mengejutkan. Namun, dia hanyalah seorang tetua. Ketika Patriark keluarga Nalan meninggal, semua orang tercengang. Kepala keluarga memiliki status yang menakutkan. Dia adalah eksistensi yang dapat mengguncang seluruh kota kuno dengan hentakan kakinya. Tapi sekarang, dia sudah mati. Siapa yang melakukannya? Mereka semua pergi untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, mereka menerima berita bahwa Dewa Gila telah membunuh tetua kelima dan garis keturunannya. Makanan enak. Ketika para ahli mendengar nama ini, mereka awalnya tertegun, lalu kelopak mata mereka berkedut. Pihak lain benar-benar telah bergerak. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Mad God? Dia sekarang berada di peringkat seribu di papan peringkat Glory, tetapi dia sangat misterius. Mereka telah mencarinya berkali-kali tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka tidak menduga dia akan melakukan tindakan di sini. Mengapa dia melakukan tindakan itu? Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa itu adalah untuk membalas dendam terhadap Lin Suan. Dalam sekejap, nama Lin Woody dan Dewa Gila menyebar ke seluruh kota kuno. Mereka semua menebak apa hubungan antara keduanya. Mungkinkah mereka adalah guru dan murid? Apakah Patriar keluarga Nalan juga dibunuh oleh Dewa Gila? Mereka terlalu terkejut. Sebagai kepala keluarga, seberapa berkuasakah dia? Dewa Gila ini sungguh mengerikan. Akan tetapi, berita yang mereka temukan tidaklah demikian. Beberapa orang mengatakan bahwa menurut berita dari keluarga Nalan, Patriar keluarga Nalan telah meninggal dalam suatu kecelakaan. Tetua kelima ingin mati bersama Dewa Gila, tetapi Dewa Gila menghindar. Patriar keluarga Nalan tidak melakukannya dan hancur jiwa dan raganya bersama Tetua kelima. Mendengar berita ini, semua orang tercengang. Bukan Dewa Gila yang membunuhnya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Mereka tercengang. Berita ini tentu saja disebarkan oleh Tetua ke-8. Bagaimanapun, membunuh Tetua kelima adalah tindakan yang tidak tahu terima kasih, tetapi membunuh Patriar adalah musuh seluruh keluarga. Tetua ke-8 tentu saja tidak ingin keluarga Nalan menjadi musuh Dewa Gila, jadi dia menyampaikan berita ini. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Banyak sekali orang yang membicarakannya, dan keluarga Nalan juga gempar. Patriar keluarga Nalan telah meninggal, dan Patriar telah berubah. Dia adalah Tetua ke-8, Nalan de. Orang-orang Patriar jelas menentangnya, terutama putra Patriar. Mengapa Tetua ke-8 harus menjadi Patriar? Dialah yang seharusnya membunuh Patriar. Saat dia menyebarkan berita ini, ratusan orang menanggapi. Namun, tidak ada satupun Tetua Inti yang mendukungnya, terutama Tetua Agung dan belasan Tetua Inti lainnya. Mereka berdiri teguh di pihak Nalan de. Hal itu membuat orang-orang Patriar tercengang. Sekalipun mereka tidak mendukungnya, sang Tetua Agung akan segera melompat keluar. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Apa yang sedang terjadi? Sial, apa yang terjadi tadi malam? Mereka ingin tahu. Namun, para Tetua Inti tidak mengatakan sepatah katapun. Begitu saja, di bawah desakan selusin tetua yang kuat, Nalan de menjadi Patriar baru dan memimpin keluarga Nalan. Sekte-4. Terdengar pula seruan-seruan, terutama dari Divine Union. Mereka begitu gembira hingga ingin terbang ke angkasa. Mad God adalah eksistensi yang kuat di daftar Teluk Suci. Dia sebenarnya ada hubungan darah dengan Lin Suan. Ini sama saja dengan memiliki pendukung yang kuat. Siapa yang berani meremehkan mereka di masa depan? Siapa yang berani bergerak melawan mereka? Saat memikirkan hal ini, mereka sangat bahagia. Nalan Liang bahkan lebih tertegun. Kakeknya telah berubah dari seorang Tetua Inti menjadi Patriar dalam semalam. Dia telah menjadi cucu Sang Patriar. Perubahan status ini terlalu mengejutkan. 4862. Tentu saja, Nalan Liang tahu bahwa ini semua karena Lin Suan. Dia juga tahu bahwa Lin Suan adalah dewa gila. Oleh karena itu, dia bergegas ke sisi Lin Suan dan berkata, Bos Lin Suan, keluarga Nalan bersumpah untuk mengikutimu sampai mati. Anggota persatuan ilahi lainnya bahkan lebih bertekad. Sekarang mereka sudah percaya diri, lalu kenapa kalau itu adalah Istana Naga? Mereka berani memperjuangkannya. Ketika Santo Levitasi mendengar berita itu, dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka dewa gila yang legendaris akan datang. Di sisi lain, Sekte Langit juga terkejut, terutama orang-orang dari pavilion Tian Sui. Perlu diketahui bahwa Tetua Tian Sui pernah memukul Lin Suan dengan serangan telapak tangan sebelumnya. Saat itu, mereka mengira Lin Suan tidak punya latar belakang apapun dan serangan telapak tangan itu sia-sia. Sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi. Lin Suan tidak hanya memiliki Levitation Saint, tetapi ia juga memiliki Mad God di belakangnya. Santo Levitasi merupakan sesepuh Sekte Dao dan tidak dapat bergerak dengan mudah. Namun, Dewa Gila tidak memiliki batasan apapun. Dia berani menghancurkan vaksi Tetua kelima. Besar kemungkinan dia juga akan menyerang Tetua Tian Sui. Untungnya, Tetua Tian Sui dihukum dan tidak dapat meninggalkan Sekte selama 50 tahun. Orang-orang dari pavilion Tian Sui menghela napas lega. Tidak peduli seberapa kuatnya Dewa Gila, dia tidak akan berani bertindak kejam di Sekte Langit. Orang-orang dari Menara Sekret Abyss juga terkejut ketika mendengar berita itu. Mata beberapa Jenderal Ilahi berbinar. Dewa Gila akhirnya mulai bergerak. Kirim seseorang untuk menyelidiki dengan cepat. Kita harus mencari tahu siapa dia. Sepertinya kita punya cukup tenaga. Jika kita menambahkan Dewa Gila, kita mungkin bisa bersaing untuk posisi berikutnya. Jenderal Ilahi lainnya mengangguk. Benar, mereka bertanya-tanya siapa kandidat terakhirnya. Kemunculan Dewa Gila datang tepat pada waktunya. Tampaknya para Jenderal Ilahi ini juga sedang mencari Dewa Gila. Dalam sekejap, nama ini telah menyebar ke seluruh kota kuno. Di sisi lain, Lin Suan mengasingkan diri setelah kembali ke tempat tinggal spiritualnya. Dia juga pernah terluka parah sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa pedang naga agung terlalu mengerikan. Kekuatan yang digunakannya telah melampaui batasnya. Untungnya, dia telah mengembangkan seni keabadian dan tidak melukai fondasinya. Namun, ia masih harus pulih dengan cepat. Setelah memasuki dunia pedang, Lin Suan duduk bersila di lembah empat roh dan menelan ramuan roh yang telah ditanamnya. Dia menjawab dengan sangat cepat. Kemudian, dia merapikan barang rampasan perang. Dia mengambil cincin penyimpanan, sumber daya yang tersisa, dan properti cabang tetua kelima. Dia memilih ramuan spiritual yang cocok dan menanamnya di lembah empat roh. Pada saat yang sama, dia masih menunggu kedatangan lima inti alam. Kali ini kecepatannya luar biasa cepat. Tidak lama kemudian, Nalan Liang tiba dan membawa kembali lima rilem kor. Kelima inti dunia ini dipilih secara pribadi oleh Nalande. Mereka tidak jauh dari bintang kaisar terkubur. Apalagi jarak antara mereka berlima juga sangat dekat. Ini menyelamatkan Lin Suan dari banyak masalah. Ayo, kita pergi dan kumpulkan. Kelima inti dunia ini, sebagai tambahan dari yang telah diperolehnya dari penggarap keliling enam Dao. Jika dia menelan ke enam inti alam dan membawanya ke dunia misterius, apa yang akan terjadi? Lin Suan menantikannya. Dia menaiki bumi hitam dan meninggalkan sekte Dao, menuju alam semesta. Dia tahu bahwa dia harus berkultivasi dengan sekuat tenaga. Meskipun dia sekarang sangat kuat, dia tidak berani meremehkan siapapun di dunia, terutama pangeran naga. Sebagai putra kaisar, pangeran naga mungkin memiliki lebih banyak dunia di tangannya daripada dirinya. Misalnya, Lin Suan pernah mengunjungi area inti sekte Dao, ia merasa bahwa area inti terbentuk dari perpaduan banyak dunia. Kekuatan di dalamnya jelas bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seorang murid muda. Jika sekte Dao saja sudah begitu mengerikan, ras kaisar pasti akan lebih mengerikan lagi. Terlebih lagi, pangeran naga mengolah kitab suci kuno kaisar. Dia bahkan mungkin bisa menggunakan senjata-senjata ekstrim. Karena itu, baginya, pangeran naga adalah musuh yang tak tertandingi. Dari enam inti alam, dua diantaranya merupakan planet yang dihuni makhluk hidup. Oleh karena itu, Lin Suan tidak mengumpulkannya. Sedangkan empat orang lainnya, dia menggunakan guci pemakan surga untuk menelannya. Kemudian, guci pemakan surga memasuki dunia misterius dan dimurnikan menjadi sebuah planet. Empat planet lagi muncul di langit, semuanya berputar mengelilingi lembah empat roh. Hal ini menyebabkan aura lembah empat roh berubah seketika. Tanah di sana dengan cepat pulih dan melepaskan kekuatan misterius. Ramuan-ramuan spiritual di lembah empat roh tumbuh dengan pesat. Daun-daun di tanah mengelilingi daun besar, menyebabkan keempat binatang roh tercengang. Apa yang terjadi dengan surga? Mereka tercengang. Ketika mereka mendongak dan melihat keempat planet bersinar di langit, mulut mereka terbuka lebar. Anak ini telah memperoleh empat dunia lain dan memurnikannya menjadi bintang. Apakah dia benar-benar akan mengembangkan dunia ini menjadi alam semesta? Nagaroh berkata bahwa dia masih jauh dari itu. Berapa banyak planet yang ada di alam semesta. Namun, anak ini mampu memperoleh empat dalam waktu yang singkat. Itu benar-benar mengejutkan. Keempat makhluk roh itu juga merasakan ada sesuatu yang berbeda sekarang. Kekuatan mereka juga pulih, meskipun belum mencapai puncaknya. Namun, kekuatan misterius itu justru mengejutkan dan membuat mereka gembira. Sekarang, bahkan jika Lin Suan mengusir mereka, mereka berempat tidak akan pergi. Lin Suan secara alami merasakan perubahan di lembah empat roh. Sudut mulutnya melengkung ketika dia mengeluarkan ramuan spiritual dari lembah empat roh dan memakannya. Luka-luka yang dideritanya di masa lalu semuanya telah sembuh. Lin Suan terkejut, menurut perkiraannya, butuh dua bulan lagi baginya untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun sekarang, semuanya kembali seperti baru. Dia telah pulih ke puncaknya. Itu terlalu ajaib, dilihat dari penampilannya, alur pikirannya benar. Adapun dua dunia bintang lainnya, Lin Suan juga pergi ke sana. Dia telah menyatu dengan inti dunia dan menjadi penguasa kedua dunia tersebut. Dia bisa menggunakan kekuatan kedua dunia ini. Dia menemukan dua urat mineral bermutu tinggi di dalamnya. Mereka memancarkan aura yang mengerikan lalu berpindah ke dunia pedang, menempatkan mereka di sekitar lembah empat roh. Dua tambang kelas atas, satu merah dan satu ungu. Setelah masuk, kekuatan mereka dengan cepat diserap. Namun, mereka tidak menghilang seperti empat vena roh. Sebaliknya, mereka menjadi stabil setelah mencapai tingkat tertentu. Setelah itu, tubuh mereka juga mengeluarkan aura misterius. Sepertinya mereka telah memperoleh jejak kekuatan dunia misterius. Dia bertanya-tanya akan menjadi apa kedua urat mineral itu nantinya. Lin Suan keluar dari dunia pedang dan berjalan menuju hutan. Dunia ini disebut bintang petir dan mengandung aura petir yang sangat kuat. Orang terkuat di dunia ini hanya berkultivasi hingga alam suci. Lin Suan bagaikan dewa, merasakan dunianya. Rasanya seperti ia telah menyatu dengan seluruh bintang. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Ledakan. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Lalu seluruh dunia dipenuhi retakan, seakan-akan akan hancur. Binatang iblis dan manusia dibintang petir ketakutan. Mereka merangkak di tanah, tidak mampu melawan sama sekali. Beberapa orang suci bergegas keluar dan berteriak dengan marah. Siapakah itu? Ledakan. Dalam sekejap, mereka dipukuli menjadi kabut berdarah. 4863 Lin Suan berdiri di puncak gunung, menatap langit dan pemandangan kehancuran. Kedua alisnya saling bertautan erat. Dia baru saja menjadi penguasa bintang petir, dan situasi seperti itu sudah terjadi. Siapa yang berani menyerang dunianya? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Sosoknya bersinar dan dia terbang keluar dari alam semesta. Ketika dia keluar dari langit berbintang, dia melihat monster besar. Monster itu sangat menakutkan dan tampaknya sedang menyerang bintang petir. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, sosok lain muncul di sampingnya. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan seorang gadis kecil. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dia melihat Lin Suan, dia berseru, Tuan muda, cepat pergi. Roh suci ini sungguh menakutkan. Akan terlambat jika mereka tidak pergi sekarang. Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan menyadari bahwa lelaki tua itu hanyalah seorang suci, sedangkan gadis kecil itu adalah seorang supremasi. Lin Suan terkejut. Dia mengatakan bahwa kamu adalah saint bintang petir. Orang tua itu mengangguk. Benar, cepat pergi. Dia bisa melihat bahwa Lin Suan pastilah seorang saint karena dia bisa datang ke alam luar. Karena itu, dia buru-buru menasihatinya. Gadis kecil itu berkata dengan mata terbuka lebar, Kakak, cepatlah pergi. Roh suci ini sangat menakutkan. Bahkan kakekku tidak bisa mengalahkannya. Lin Suan tersenyum dan berkata, tidak perlu. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam bintang petir, bahkan roh suci. Tuan muda, aku tahu kau mungkin seorang jenius dari dunia yang hebat. Namun, asal-usul roh suci sangatlah mengerikan. Ini adalah roh suci yang sangat kecil dengan kultivasi yang dangkal. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang bintang petir. Dia ingin membujuk Lin Suan lagi, tetapi Lin Suan sudah melangkah maju. Roh suci ini sangat besar. Ia tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali. Orang hanya dapat melihat puncak gunung es. Namun, ia sangat menakutkan. Dengan satu cakarnya, ia menyebabkan bintang petir dan dunia hancur. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Enyahlah. Dengan teriakan dingin, langit runtuh dan bumi retak. Cakar besar roh suci terbelah. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan langit berbintang di alam luar pun terbalik. Di atas sembilan langit, dua mata merah bersinar ke bawah. Lelaki tua di belakang langsung merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Pihak lain bisa membunuhnya dengan sekali tatapan. Tidak bagus. Apakah saya telah menjadi sasaran? Sudah berakhir. Aku takut aku akan mati di sini. Lelaki tua itu menyesal tidak melarikan diri tepat waktu. Lin Suan yang ada di depannya masih tidak takut. Apa? Kamu tidak akan pergi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Tinju Nam Dao. Awalnya, langit berbintang telah menjadi gelap, tetapi tinju lin Suan seperti matahari kemasan yang menerangi segalanya, menyebabkan cahaya muncul sekali lagi. Roh kudus meraung dengan marah, dan energi yang mengerikan keluar dari matanya saat turun. Setelah serangan itu, tubuh besarnya terpental dan ruang angkasa pun hancur. Apakah mereka ditolak? Di belakang mereka, Purple Thunder Saint tercengang. Mata gadis kecil itu juga dipenuhi bintang. Kaka besar ini sungguh hebat. Kakek, dia sudah mencapai level berapa? Gadis kecil itu bertanya. Purple Lightning Saint tertawa getir. Aku juga tidak tahu. Aku khawatir itu adalah wilayah yang jauh di luar imajinasiku. Bintang petir. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah. Mereka merasa bahwa akhir dunia telah tiba. Cakar hitam itu seperti dewa kehancuran, menyapu ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur berkeping-keping, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Bahkan para orang suci yang melarikan diri pun hancur berkeping-keping. Di bintang petir, seorang sage adalah eksistensi yang agung. Jika orang seperti itu saja tidak dapat melawan, maka tidak perlu membicarakan orang lain. Namun tiba-tiba mereka menyadari bahwa cakar hitam itu telah hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Tidak hanya itu, bahkan langit yang gelap pun menjadi terang. Kemudian, aura yang mengerikan itu surut seperti air laut. Apa yang sedang terjadi? Apakah binatang iblis penghancur dunia sudah pergi? Siapa yang melakukannya? Mereka tidak dapat membayangkannya. Mereka berlutut di tanah dan berdoa. Mengaum. Luar, tubuh besar roh kudus terlempar dan menghancurkan kehampaan. Ia berdiri, meraung ke langit, dan menyerbu ke arah linsuan. Cahaya pedang muncul di tangan linsuan, dan dia melambaikannya ke depan. Seluruh alam semesta tampaknya terbelah dua, dan gugusan bintang yang tak berujung pun hancur. Tubuh besar roh kudus terkoyak. Tubuhnya terluka parah. Tubuhnya meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Apakah roh kudus dikalahkan? Sang Santo Petir Ungu tercengang. Gadis kecil itu bahkan lebih terkejut. Adegan ini seperti mitos. Linsuan mendengus. Mencoba melarikan diri. Dia mengejarnya. Tinju enam jalur lainnya. Hujan darah dalam jumlah besar jatuh, dan tubuh besar roh kudus hancur berkeping-keping. Linsuan mengejarnya sampai ke kedalaman langit berbintang. Akhirnya dia berhenti dan berteriak, Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan menghancurkan jiwamu. Jejak ketakutan muncul di mata roh kudus. Ia tidak menyangka bahwa manusia dapat melukainya. Itu terlalu mengerikan. Ia tidak akan pernah berani datang ke medan bintang ini lagi. Di langit berbintang di atas bintang petir. Purple Thunder Saint masih tercengang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemuda misterius itu telah kembali. Apa kabar Tuan Muda? Sang Santo Guntur Ungu bertanya dengan hati-hati. Linsuan berkata bahwa roh kudus melarikan diri dan terluka parah. Mungkin tidak akan berani kembali lagi. Purple Thunder Saint menghirup udara dingin. Tuan Muda cukup baik hati untuk menyelamatkan Lightning Star. Sambil berbicara dia hendak membungkuk. Namun, Linsuan menghentikannya. Jangan berterima kasih padaku, karena dunia ini milikku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menghancurkannya. Milikmu, Purple Thunder Saint tercengang. Seharusnya tidak begitu. Bukankah inti dunia Lightning Star telah diambil oleh keluarga Nalan? Sebagai seorang suci, dia sangat menyadari hal ini. Namun, Linsuan berkata bahwa mulai sekarang, dialah penguasa dunia ini. Ayo pergi! Dia melambaikan tangannya dan turun. Sang Santo Petir Ungu terkejut dan mengikuti cucunya. Di dunia bawah, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan bersorak. Hebat! Aura penghancur itu telah hilang. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Tak lama kemudian, mereka melihat dua sosok di langit. Salah satu dari mereka adalah seorang pria yang tidak dikenal, sementara yang lainnya adalah seorang saint yang menakutkan. Tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menakutkan. Seseorang berseru. Itu adalah Purple Thunder Saint. Mungkinkah dia mengalahkan binatang iblis penghancur dunia? Begitu hal ini diucapkan, banyak sekali orang berseru. Terima kasih banyak kepada Purple Thunder Saint atas bantuannya. Mereka terlalu bersyukur. Pada saat yang sama, beberapa tokoh lain muncul di arah lain. Mereka juga orang suci, tetapi mereka sangat terkejut. Purple Thunder Saint hampir sama dengan mereka. Bisakah dia mengalahkan binatang iblis penghancur dunia? Mereka tidak yakin. Purple Thunder Saint tersenyum pahit dan menatap orang-orang di bawah. Kamu salah. Bukan aku yang mengalahkan binatang iblis penghancur dunia. Itulah tuan muda. Dia menunjuk linsuan dan berkata. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah tercengang saat mereka menatap linsuan. Siapa orang ini? Dia masih sangat muda. Dia masih muda. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Purple Thunder Saint? Ya Tuhan, alam macam apa itu? Mereka tercengang. Di mata mereka, para saint sudah seperti dewa. Mereka tidak bisa membayangkan seseorang yang lebih kuat dari para saint. 4864. Bahkan para sage lainnya mengerutkan kening. Apakah pemuda ini sangat kuat? Mereka menoleh dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatan sejati pihak lain. Ini mengejutkan mereka. Linsuan melihat sekeliling. Dia melangkah maju dan berkata, Aku adalah dewa gila. Mulai sekarang, aku adalah penguasa bintang petir, dewamu. Suara linsuan bergema ke segala arah. Makhluk-makhluk di bawah tercengang. Pihak lain adalah penguasa dunia ini. Pihak lainnya adalah dewa. Berita ini terlalu mengejutkan. Murid-murid sage lainnya menyusut. Begitu mereka mencapai level sage, mereka akan tahu bahwa inti dunia dari dunia ini diperoleh oleh keluarga Nalan. Dan keluarga Nalan adalah keluarga papan atas di dunia yang bahkan lebih mengerikan. Mereka bisa dengan mudah mengirim seseorang ke sini untuk memusnahkan mereka. Sekarang orang ini telah muncul, mungkinkah dia juga dari keluarga Nalan? Apakah di atuan muda keluarga Nalan? Beberapa orang berjalan mendekat. Linsuan melirik mereka dan berkata, Tidak, keluarga Nalan menghormatiku. Orang-orang bijak terkejut dan tidak mempercayainya. Keluarga Nalan harus tunduk padanya. Lalu dari manakah orang ini berasal? Mereka terkejut, namun kemudian mereka semua membungkuk dan memberi hormat kepada sang dewa gila. Lelaki tua dengan kilat umu itu juga buru-buru membungkuk. Gadis kecil di sampingnya tercengang. Pemuda ini ternyata adalah dewa. Melihat bintang petir, para sage yang paling kuat pun tunduk. Makhluk-makhluk di bawah juga berlutut. Linsuan berkata, Mulai sekarang, kau tidak perlu khawatir bintang petir diserang. Jika binatang iblis penghancur dunia itu datang memberitahuku lagi, aku akan menghancurkan jiwanya. Setelah mengatakan ini, Linsuan melangkah maju. Aura di tubuhnya meledak, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang matahari. Para sage di sekitarnya tengah menghadapi musuh besar. Seolah-olah satu tatapan dari pihak lain dapat mencabik-cabik tubuh mereka. Sungguh mengerikan. Alam macam apa ini? Linsuan melambaikan tangannya, dan setetes darah jatuh dari ujung jarinya. Darah itu membentuk bayangan naga di bawahnya, memenuhi tanah. Jika binatang iblis penghancur dunia menyerang, beritahu bayangan naga ini dan aku akan segera muncul. Bayangan naga itu meraung ke langit sambil memancarkan aura yang menakutkan. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tanah para dewa. Saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya itu bubar, Linsuan menatap Purple Thunder Saint dan yang lainnya. Kemudian, dia berkata, Aku akan membuat beberapa formasi susunan untuk kalian. Pertama, dapat digunakan untuk pertahanan. Kedua, dapat mengumpulkan urat-urat spiritual untuk diolah. Terima kasih, Mad God. Para orang suci ini sangat bersyukur. Linsuan tersenyum dan mulai menyiapkan formasi susunan. Ini awalnya adalah dunianya. Semakin kuat orang-orang di dunia ini, semakin banyak keuntungan yang akan dia terima. Tentu saja, ia harus membuat beberapa pengaturan. Tak lama kemudian, satu demi satu formasi bermunculan. Purple Thunder Saint dan yang lainnya tercengang. Susunan seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Itu cukup bagi mereka untuk dipahami seumur hidup. Setelah menyelesaikan persiapannya, Linsuan meninggalkan bintang petir dan pergi ke dunia bintang terakhir. Di sana ia juga meneteskan setetes darah ilahi 10 ribu naga. Kemudian, dia membentuk formasi sebelum kembali. Mengendarai Black Earth, mereka terbang melewati alam semesta yang dingin. Linsuan mengirimkan klon untuk menjaga mereka, dan kemudian tubuh utamanya memasuki SWAT World. Pada saat ini, di bawah kekuatan lima bintang, dunia pedang, tempat lembah empat roh berada, telah berubah sepenuhnya. Energi spiritual di sini melimpah, dan kekuatan langit dan bumi sangat mengerikan. Kempat binatang roh itu semua tercengang. Ya Tuhan, aku telah tinggal di bintang kedokteran selama ribuan tahun, tetapi aku belum pernah melihat aura yang begitu mengerikan. Bahkan Linsuan pun terkejut. Lagi pula, dia sudah pernah ke banyak tempat. Dia bahkan pernah sampai ke inti Sekte Dao. Dia menyadari bahwa aura di lembah empat roh tidak lebih lemah dari wilayah Santo Levitasi. Dan ini hanya pemulihan satu lembah dan lima bintang. Jika dunia ini dipulihkan sepenuhnya, Sekte Dao tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Linsuan menantikan hari ini. Dari apa yang terlihat, dia akan mampu berkultivasi di lembah dunia pedang di masa depan. Kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat daripada di luar. Setengah bulan kemudian, Linsuan kembali ke Istana Dewa. Cedera yang dideritanya sebelumnya telah pulih sepenuhnya, dan kini dia bahkan lebih kuat. Setelah Linsuan kembali, dia melihat situasi di Persatuan Ilahi. Dia menyadari bahwa perkembangannya berjalan sangat baik. Semenjak nama Lin Woody dan Matt Gat tersebar, banyak orang datang karena ketenaran mereka. Sebaliknya, Istana Naga menjadi jauh lebih sederhana. Sebagian besar dari mereka telah mengasingkan diri dan tidak keluar untuk beberapa saat. Bae Susu dan yang lainnya juga tahu bahwa bukan Istana Naga yang takut, tetapi pertemuan besar Sekte Dao akan segera dimulai. Para elit Istana Naga ingin bersinar terang pada pertemuan itu. Bae Susu juga dengan gugup mempersiapkan diri. Selama periode ini, dia berada di kediaman Santo Levitasi dan jarang muncul di Istana Dewa. Linsuan tidak merasakan tekanan apapun. Lagi pula, dia baru berada di sini selama beberapa tahun, jadi dia tidak peduli dengan pertemuan Suci Dao. Naga merah dan yang lainnya tentu saja tidak peduli. Tujuan mereka adalah untuk memperkuat Persatuan Ilahi sebanyak mungkin. Pada saat ini, makhluk berwarna merah tua, Sikatak, sudah menjadi pakar terkenal di Papan Giok. Sebenarnya, dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa masuk ke Papan Suan. Namun, mereka tidak melakukannya. Bahkan Pangeran Naga tidak masuk ke Papan Suan. Hal ini karena beberapa orang teratas di Papan Giok diperlakukan dengan sangat baik, jadi tidak perlu terburu-buru untuk memasuki Papan Suan. Selain itu, Linsuan juga mendapat beberapa teman baru. Setan Utara dan Wuhua. Mereka semua adalah teman lama. Tak perlu dikatakan lagi, Iblis Utara adalah murid Gunung Hitam dan telah berlatih selama bertahun-tahun. Sebelumnya, dia bahkan telah bergabung dengan Linsuan di Batas Astral Kedua. Wuhua adalah teman dari dunia inti. Saat itu, dia juga merupakan ahli tingkat atas. Namun, setelah Linsuan pergi, mereka jarang bertemu. Tanpa diduga, pihak lainnya juga datang. Mereka berdua datang setelah mendengar tentang kota kuno suci yang jauh dan ajaib. Setelah tiba, mereka tidak berpikir untuk bergabung dengan Sekte Dao. Namun, mereka datang hanya setelah mendengar tentang reputasi Lin Woody. Mereka merasa bahwa kemungkinan besar dia adalah Linsuan. Sekarang setelah mereka melihatnya, memang begitu. Linsuan berkata, datanglah ke Persatuan Ilahi. Aku membutuhkan kalian. Iblis Utara mengangguk. Kali ini, aku datang atas perintah Tuanku. Dia memintaku untuk datang dan membantumu. Wu Hua juga tersenyum. Ketika penilaian Sekte Dao berikutnya diadakan, aku akan ikut serta. Tentu saja, Linsuan senang bertemu dengan seorang teman lama. Dia membawa anggur yang enak dan bersiap untuk minum. Pada saat yang sama, dia meminta Liu Yuan untuk pergi ke Sekte Langit dan mengundang Yehudao. Ini juga teman lama. Ketika Yehudao tiba, kekuatan di tubuhnya bahkan lebih mengerikan dan tak terduga. Ini mengejutkan Linsuan. Seperti yang diharapkan dari tubuh suci leluhur. Selain itu, ia telah mengolah Kitab Suci Kaisar Surgawi. Kecepatan kultifasinya sebenarnya tidak lebih lambat dari Yehudao. Tampaknya dia memiliki banyak sumber daya di tangannya. Yehudao bahkan lebih terkejut ketika melihat Linsuan. Kakak Lin, kamu benar-benar mengejutkan. Aku mengolah Kitab Suci Kuno Kaisar Surgawi. Dengan dukungan penuh dari keluargaku, aku memperoleh banyak inti alam. Itulah sebabnya aku bisa memiliki kecepatan kultifasi seperti itu. Namun, kamu tidak memiliki dukungan dari keluargamu. Dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu sebenarnya tidak lebih lambat dariku. Ini sungguh sulit dibayangkan. 4865 Beberapa di antara mereka minum dan mengobrol selama tiga hari sebelum kembali ke tempat masing-masing. Linsuan memasuki dunia pedang lagi dan menyesuaikan fisiknya ke puncaknya. Saat dia keluar, ada niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Penatua Tiansui sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam. Linsuan naik ke udara dan terbang menuju sekte langit. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Yi Chen sampai mati dan membunuh pihak lain. Pada akhirnya, Tetua Tiansui marah dan menamparnya. Linsuan terluka saat itu dan bersumpah bahwa dia akan menggunakan kepala pihak lain untuk membayar tamparan saat itu. Hari ini, dia akan memenuhi janjinya. Linsuan menggunakan void beast dan berteleportasi. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah pergi, dan tidak seorang pun tahu bahwa badai akan melanda lagi. Sekte langit Banyak orang menyebarkan legenda Lin Woody dan Dewa Gila, terutama orang-orang pavilion Tiansui yang telah menerima perintah tersebut. Jangan keluar untuk menerima misi apapun untuk sementara waktu. Berkultifasilah dalam pengasingan saja. Tunggu sampai pusat perhatian berakhir. Pada hari ini, sesosok muncul di luar sekte langit. Sosok itu hitam pekat seperti iblis. Dengan suara gemuruh, gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan hancur. Siapa itu? Murid penjaga sekte langit langsung naik ke udara dan berteriak dengan dingin. Itu aku, Dewa Gila. Apa, kau Dewa Gila? Upil mata murid yang menjaga itu mengerut. Mereka telah mendengar nama itu setiap hari selama beberapa hari terakhir. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang. Mungkinkah pihak lain ada di sini untuk penatua Tiansui? Mengapa kamu di sini? Salah satu murid bertanya dengan dingin. Untuk membalaskan dendam Lin Suan. Untuk bertarung sampai mati dengan tetua Tiansui. Para murid itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pihak lain benar-benar ada di sini untuk membalas dendam. Masalah ini terlalu besar dan mereka tidak dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, seseorang berbalik dan masuk untuk melapor. Yang lain berkata, tunggu di luar dulu. Lin Suan tersenyum. Aku sudah menunggu lama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan mereka. Tidak bagus. Mereka segera mundur karena takut. Namun, Lin Suan tidak berniat menyerang mereka. Murid-murid penjaga ini tidak layak diserangnya. Murid penjaga mengaktifkan formasi susunan. Formasi susunan di depannya berkedip-kedip. Namun, dia tidak bisa menghentikan Lin Suan. Kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Terowongan spasial binatang buas itu, ditambah dengan tangga langit, memungkinkannya memasuki gerbang gunung sekte langit pada saat formasi susunan itu menyala. Oh tidak, saya terlambat selangkah. Cepat laporkan ini. Ekspresi murid itu berubah. Apa yang coba dilakukan orang ini? Mereka tidak berani membayangkan. Lagipula, menurut legenda, dia adalah sosok yang seperti dewa. Setelah masuk, Lin Suan melangkah ke segala arah dan berteriak dingin, di mana tetua Tian Sui. Datanglah ke sini dan terima kematianmu. Suaranya bagaikan guntur, menyebabkan darah semua orang bergolak. Banyak orang yang merasa ngeri. Siapakah orang ini, beraninya kau datang ke sekte langit dan bertindak kejam? Para pengikut sekte surga tercengang. Mereka adalah salah satu dari tiga ortodoksi besar. Bahkan klan-klan kuno jauh dan sekte-sekte besar tidak akan berani bersikap kejam di hadapan mereka. Namun sekarang, seseorang telah benar-benar melakukannya. Tepat saat mereka kebingungan, para murid yang menjaga gunung bergegas mendekat dan berkata, Tidak bagus, minggirlah. Dia dewa gila. Apa? Dia adalah dewa gila. Apakah dia benar-benar ada di sini? Orang-orang di sekitarnya segera mundur karena takut. Pada saat yang sama, mereka mengamatinya dengan saksama. Ini adalah sosok legendaris. Orang-orang di pavilion Tian Sui tentu saja khawatir. Mereka bergegas datang dengan wajah pucat. Seseorang menggertakkan giginya dan berkata, Jangan terlalu sombong, dewa gila. Ini adalah sekte langit. Jika kau berani menyerang kami, para tetua tidak akan membiarkanmu lolos. Tetua Zhang dari sekte langit sangat menakutkan. Belum lagi, ada juga leluhur. Tidak peduli seberapa kuat dewa gila, dia tidak akan mampu menahan satu jari pun dari tikus. Tak lama kemudian, seorang tetua terbang mendekat. Ia berdiri di atas awan dan melihat ke bawah. Ya Tuhan, apakah kau di sini untuk bertindak kejam? Aura yang sangat mengerikan terpancar dari orang ini. Lin Suan menyipitkan matanya, tahap akhir dari Sein tertinggi. Aura orang ini mirip dengan aura Levitation Sein. Dia adalah ahli yang tak tertandingi. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia berkata bahwa dia datang ke sini hanya untuk mencari tetua Tian Sui dan menantangnya bertarung hidup dan mati. Apakah orang ini benar-benar akan menyerang tetua Tian Sui? Murid-murid di sekitarnya berseru. Para tetua di depan juga mengerutkan kening. Saudara muda Tian Sui saat ini sedang dihukum. Dia sudah dihukum atas kesalahannya. Bukankah itu sudah cukup? Tidak. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kartu undangan berwarna hitam. Dia melemparkannya ke dalam kekosongan. Kartu undangan itu bersinar terang. Ini tantangan. Aku ingin bertarung sampai mati bersamanya. Bagaimana jika dia menolak? Para tetua mengerutkan kening. Menolak. Kau tidak berani, kan? Kalau tidak berani, berlututlah di hadapan Lin Suan dan bersujud sebagai permintaan maaf. Aku bisa mengampuni nyawamu. Sialan. Dia terlalu sombong. Orang-orang di pavilion Tian Sui berteriak. Bahkan para tetua di depan pun wajahnya menjadi gelap. Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Apakah kamu bercanda? Tian Sui adalah tetua mereka. Jika dia bersujud sebagai permintaan maaf, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi sekte langit? Terjatuh ke laut, Lin Suan mencibir. Saat itu, ketika Tian Sui menyerang dengan telapak tangannya yang tak tertandingi, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu sudah bertindak berlebihan? Jika Lin Suan dipukuli sampai mati, apakah Anda akan membunuh tetua Tian Sui? Anda hanya berpikir dari sudut pandang sekte langit. Pernahkah Anda berpikir dari sudut pandang Lin Suan? Apakah menurutmu Lin Suan tidak punya latar belakang dan tidak punya dukungan? Apakah menurutmu kamu bisa menindasnya sesuka hati? Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa bertarung, berlututlah, pilihlah, suara Lin Suan tegas dan nyaring. Sikapnya yang keras mengejutkan orang-orang dari sekte langit. Bahkan para tetua di depan pun memiliki ekspresi muram. Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang berani menantang sekte langit. Bahkan Santo Levitasi pun sangat sopan saat dia tiba. Tetapi sekarang, dewa gila ini menunjuk hidungnya dan memintanya untuk memilih. Dia tidak ingin memilih salah satu dari dua pilihan itu. Ya Tuhan, Kau tahu di mana Kau berada. Kau percaya aku bisa menekanmu sekarang. Kau sedang bermimpi jika ingin menantang seluruh sekte langit sendirian. Jadi, aku menyarankanmu untuk pergi dengan patuh. Aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua di depan memiliki suara yang tajam. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Apa? Kamu akan menindasku lagi. Sekte langit memang kuat. Tapi kenapa? Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token kehormatan. Sekarang saya berada di peringkat seribu dalam daftar kehormatan Holy Gulf. Kamu harus tahu kekuatan yang bisa aku gunakan. Token di tangannya mekar dengan cahaya yang tak berujung. Lin Suan mentransmisikan suaranya ke dalamnya. Panggil General Ilahi. Tidak bagus. Ekspresi orang tua itu berubah. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Lagipula, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sebuah pintu spasial terbentuk pada token tersebut. Pada saat berikutnya, sebuah sosok berjalan keluar. Orang itu mengenakan baju besi dan tampak perkasa. Wajahnya tertutup, dan hanya sepasang mata yang bisa dilihat, memancarkan cahaya biru. Baju zirah di tubuhnya juga memiliki ilusi laut. Setelah muncul, ia menekan semua arah. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah, terutama yang lebih tua. 4866. Mengerikan sekali, apakah ini jenderal dewa dari Menara Jurang Suci? Para pengikut sekte langit merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat yang sama, semakin banyak master berkumpul di sini, termasuk para master di peringkat mendalam sekte surgawi. Ada juga beberapa jenius muda yang menakutkan, termasuk Liv Daodenir. Mata Liv Daodenir berbinar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sejujurnya, dia sangat curiga terhadap identitas Madgat. Jika memang orang itu adalah orang yang dia duga, maka itu akan terlalu mengejutkan. Liv Daodenir menyipitkan matanya. Menarik, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Di depan, Penatua Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan kedua tangannya. Salam, Jenderal Ilahi Hai Yuan. Jenderal Ilahi Hai Yuan mengangguk. Kemudian, dia menghalangi dewa gila dengan ekspresi terkejut di matanya. Saat berikutnya, dia tersenyum. Mereka mencari Madgat, namun mereka tidak menyangka dia akan dipanggil ke sini. Ya Tuhan, ada apa? Lin Xuan berkata, Salam, Jenderal Dewa Senior. Hari ini, saya di sini untuk mengajukan tantangan. Dia ingin melawan Tian Sui sampai mati. Tian Zhong mengancam nyawaku. Jenderal Dewa, tolong lindungi aku. Tetapi, Jenderal Ilahi Ocean abis mengangguk. Madgat telah mencapai seribu teratas honor roll hanya dalam tiga langkah. Ia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Terlebih lagi, mereka membutuhkan Madgat untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Oleh karena itu, dia pasti akan melindungi Madgat. Melihat pihak lain telah setuju, Lin Xuan menghela napas lega. Benar saja, tebakannya benar. Identitas di benteng kemuliaan benar-benar berguna. Tanpa ada yang perlu dikhawatirkan, Lin Xuan menatap Tetua Yuan di depannya. Dari dua pilihan yang saya sebutkan sebelumnya, Anda dapat memilih satu. Sialan, Tetua Yuan menggertakan giginya dengan sangat keras hingga patah. Wajah orang-orang dari pavilion Tian Sui juga menjadi pucat. Mungkinkah Tetua Tian Sui benar-benar akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati? Tuan Sang, Anda tidak bisa menjanjikannya. Teriak orang-orang di pavilion Tian Sui. Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara tentang keputusan kami? Lin Xuan berbalik dan melihat langit dan bumi hancur di sekelilingnya. Orang-orang dari pavilion Tian Sui memuntahkan darah dan mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ekspresi Penatua Yuan juga berubah drastis. Dia berkata, berhenti, kita harus membahas masalah ini dengan baik. Saudara muda Tian Sui sebelumnya pernah dihukum dan terluka parah. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika Anda ingin melawannya sampai mati, Anda harus menunggu sampai dia pulih kekuatannya. Jika tidak, itu akan terlalu tidak adil. Benar saja, pada saat ini, dua orang tetua lainnya bergabung dan datang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan Jenderal Dewa Abis Laut pun datang, jadi mereka harus menanggapinya dengan serius. Setelah kedatangan kedua tetua itu, Penatua Yuan yang berada di depan segera memperoleh kepercayaan diri. Kalau begitu, beri kami waktu sepuluh tahun. Cedera Junior Brother Tian Sui sangat serius. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Sepuluh tahun kemudian, dia akan bertarung sampai mati denganmu. Lin Xuan tertawa saat mendengar ini. Sepuluh tahun, pihak lain sama sekali tidak berniat berpartisipasi dalam pertarungan maut itu. Itu hanya cara penyampaiannya yang berbeda. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Aku memberimu waktu lima hari. Setelah lima hari, dia harus datang dan bertarung. Bocah nakal, jangan kurang ajar, teriak kedua tetua baru itu dengan marah. Jangan kau kira kau bisa sombong di hadapanku hanya karena kau mempunyai seorang Jenderal Dewa. Kalau kau tidak setuju, baiklah. Aku akan meminta Jenderal Dewa Senior untuk mengusirku. Tapi mulai sekarang, aku akan membunuh siapapun dari sekte langit yang kulihat. Kecuali jika para pengikut sekte langit tidak pernah melangkah keluar dari gerbang gunung seumur hidup mereka. Mendengar ini, para pengikut sekte langit di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kalau mereka jadi sasaran sosok jahat seperti itu, kemungkinan besar mereka tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Ketiga tetua itu menyipitkan mata. Beraninya kau. Mereka penuh dengan niat membunuh. Jenderal Ilahi Haiyuan melangkah maju. Apakah kau akan menyerang seseorang di daftar kehormatan Teluk Suci? Sialan, ketiga tetua itu sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Dengan adanya Jenderal Dewa yang melindungi mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saja mereka tidak setuju dan membuat pihak lain marah, mengingat kepribadian Medgat, dia pasti akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, dia telah membunuh orang-orang dari faksi tetua kelima. Mereka bahkan menduga bahwa kematian ketua klan ada hubungannya dengan Dewa Gila ini. Orang seperti itu adalah iblis. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, mereka berkata, Baiklah, lima hari. Kami setuju. Orang-orang di sekitarnya gempar. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka orang tua mereka akan tunduk pada pihak lain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan tersenyum. Lalu kembali dan beritahu Tiansui bahwa aku tidak akan menahan diri dalam lima hari. Jenderal Dewa Haiyuan juga berkata, Kalau begitu aku akan menunggu di sini selama lima hari. Aku juga menantikan pertempuran ini. Mendengar ini, ekspresi penatua Yuan dan yang lainnya berubah lagi. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Lin Suan sama sekali. Ayo pergi. Mereka segera kembali. Tampaknya mereka harus menggunakan beberapa cara untuk memulihkan penatua Tiansui. Lin Suan dan Jenderal Ilahi dari Jurang Laut diundang kelembah Tianzong dengan hormat dan menerima perlakuan yang sangat baik. Mereka tidak punya pilihan lain. Meskipun mereka membenci Dewa Gila, mereka tidak berani menyinggung Jenderal Dewa Haiyuan. Menyinggung Jenderal Dewa sama saja dengan menyinggung Menara Sage Origin. Bahkan Sekte Surgawi harus mempertimbangkan konsekuensinya. Di area inti Sekte Surgawi, Tetua Yuan dan yang lainnya berkumpul bersama. Ada Tetua lain yang terbang dari jauh. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka pun marah besar. Beraninya Dewa Gila bersikap begitu kejam di hadapan mereka. Sialan, memangnya kenapa kalau dia mendapat dukungan dari Jenderal Dewa Haiyuan? Apakah Sekte Surgawi tidak memiliki Jenderal Dewa? Memang. Sebagai satu dari tiga ortodoksi utama, Sekte Surgawi jelas memiliki para ahli dalam daftar kehormatan Teluk Suci. Bahkan ada orang-orang di Sekte Surgawi yang telah menjadi Jenderal Ilahi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lin Suan mendapat dukungan dari seorang Jenderal Ilahi. Mereka langsung memutuskan untuk mengundang Jenderal Ilahi mereka sendiri. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan berani bersikap sombong. Namun, pada saat ini, Penatua Yuan menghela nafas. Yang lain mungkin bisa melakukannya, tetapi Dewa Gila mungkin bukan orang biasa. Dia berhasil mencapai tempat ke seribu dalam daftar kehormatan dalam tiga pertempuran. Siapa yang tahu seberapa jauh dia akan melangkah dalam pertempuran keempat. Beberapa orang bahkan menduga bahwa dia adalah putra kaisar lain. Bahkan lingkaran dalam menara abis tidak akan dengan mudah menyentuh orang seperti itu. Terlebih lagi, kali ini dia menantang Tetua Tian Sui. Meskipun Tian Sui adalah seorang tetua, dia hanyalah seorang saint tertinggi tingkat menengah. Selain itu, dia melanggar aturan di depan semua orang dengan menyerang seorang pemuda. Oleh karena itu, mereka tidak punya alasan kuat untuk menghentikannya. Banyak orang menghela nafas. Pada akhirnya, itu masih masalah manfaat. Jika Dewa Gila menantang Kun Pengzi kali ini, tak seorang pun akan setuju. Mereka akan menggunakan semua bala bantuan mereka untuk menghentikannya. Namun, sangat disayangkan bahwa dia hanya menantang Tetua Tian Sui, orang yang dihukum. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakan semua kartu truf mereka. Tampaknya mereka hanya bisa bertarung. Mereka akan memberikan lebih banyak sumber daya kepada Tian Sui sehingga ia dapat pulih dalam lima hari. Lima hari kemudian, mereka tidak mampu kalah dalam pertempuran ini. Penatua Yuan mengangguk, saya akan pergi dan bersiap sekarang. Pegunungan Tian Sui, tetua Tian Sui saat ini sedang memulihkan diri. Hukuman yang diterimanya sebulan lalu memang telah melukainya dengan parah. Tiba-tiba dia mendengar salah satu bawahannya melapor kepadanya. Dewa gila ingin menantangnya bertarung sampai mati. Dia langsung marah. 4867. Bocah Hina, kau sudah keterlaluan. Kalau aku tidak terluka, aku pasti akan menamparmu sampai mati. Tian Sui meraung. Dia sama sekali tidak khawatir. Menurutnya, Sekte Langit akan menolaknya demi dirinya. Akan tetapi, saat Penatua Yuan tiba, dia tercengang. Penatua Yuan berkata, Saudara muda Tian Sui, kamu harus pulih ke puncak dalam waktu lima hari dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Apa, bagaimana itu mungkin? Lima hari. Tetua Tian Sui tercengang. Bukankah kamu menolaknya? Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menolaknya. Anda hanya bisa bertarung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Tian Sui tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kali ini, Tetua Yuan mewakili keinginan Sekte Langit. Ini berarti hal itu tidak dapat diubah. Sialan, dia menggertakkan giginya dengan sangat keras. Namun, Penatua Yuan berkata, Saudara muda, jangan khawatir. Kami akan menyediakan cukup sumber daya bagi Anda untuk pulih. Kami bahkan dapat membiarkan Anda mengonsumsi pil rahasia dan mencapai puncak dalam lima hari. Tentu saja, Anda tahu bahwa pil rahasia itu memiliki efek samping. Saya khawatir Anda tidak akan dapat pulih dalam waktu 30 tahun setelah mencapai puncak kesehatan Anda. Jadi, kamu harus berpikir matang-matang. Berusahalah untuk sembuh dulu. Kalau tidak bisa, kamu bisa minum pil rahasia. Saya mengerti. Terima kasih, kakak senior. Tian Sui menganggup, tetapi ekspresinya dingin. Pada level mereka, mereka tidak dapat menembus level tersebut bahkan setelah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, ini dan tidak berkultivasi adalah dua situasi yang sama sekali berbeda. Jika Anda tidak berkultivasi selama 30 tahun dan terluka, Anda tidak akan dapat mengejar ketertinggalan Anda selama sisa hidup Anda. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Penatua Tian Sui tidak ingin mengonsumsi pil rahasia ini. Dia menyimpannya dan bersiap untuk fokus memulihkan cederanya. Di sisi lain. Di lembah, Lin Suan juga diam-diam menyesuaikan kondisinya. Mata tetua Hai Yuan berkedip. Dia sangat penasaran. Wajah macam apa yang ada di balik aura iblis ini? Apakah dia seorang pakar dari generasi tua atau seorang jenius muda? Bahkan ada beberapa kali dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencabik-cabik aura iblis itu. Namun, dia masih menahan diri. Menggunakan aura iblis untuk menutupi tubuhnya dan menggunakan gelarnya berarti dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. Tentu saja dia tidak bisa memaksanya. Namun, dia masih penasaran. Mad God memang kuat, tetapi kekuatan tempur yang dia tunjukkan masih di tahap awal Supreme Saint. Penatua Tian Sui berada pada tahap tengah seorang santo tertinggi. Bisakah Mad God menantang mereka yang levelnya berada di atas dia? Atau apakah dia punya kartu truth? Dia menantikannya. Masalah ini menyebar dengan cepat, sehingga semua orang di kota kuno Holy Abyss mengetahuinya. Dalam sekejap, banyak sekali orang berteriak kaget. Apa, Dewa Gila hendak menyerang lagi? Siapa kali ini? Itu adalah Penatua Tian Sui. Ya Tuhan, apakah Dewa Gila telah naik ke Sekte Surgawi? Dikatakan bahwa dia bahkan menantang para tetua Sekte Langit. Ya Tuhan, bisakah dia kembali dengan selamat? Teriakan kaget pun terdengar. Sekte Surgawi adalah salah satu dari tiga ortodoksi besar. Seberapa mengerikankah kota kuno itu? Siapa yang berani berperilaku kejam di tempat seperti itu? Namun Dewa Gila berani melakukannya. Lima hari lagi, akan ada pertarungan hidup dan mati. Ayo kita lihat. Kali ini, banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Terakhir kali mereka begitu bersemangat adalah saat pertarungan antara Lin Xuan dan Yi Chen. Saat itu, itu adalah pertarungan antara dua jenius muda tingkat puncak. Kali ini, Tetua Tian Sui adalah seorang sage agung tingkat menengah. Dia adalah Tetua Tian Zhong dan sangat kuat. Adapun Dewa Gila, dia bahkan lebih luar biasa dan misterius. Tidak ada yang tahu identitas atau basis kultifasinya. Akan tetapi, mereka tahu bahwa dia menduduki peringkat seribu dalam daftar kehormatan. Kekuatan tempur seperti itu sama mengerikannya. Ada batasan pada peringkat di Elysium Honor Roll. Seseorang harus setidaknya menjadi seorang bijak agung. Terlebih lagi, seseorang tidak dapat melampaui sage agung tingkat menengah. Dengan kata lain, mereka yang berada di bawah sage agung tingkat menengah tidak dapat menantang daftar kehormatan sama sekali. Akan tetapi, ini tidak berarti orang-orang yang berada di daftar kehormatan tidak lebih lemah daripada orang bijak agung tingkat menengah. Pangeran Naga, Kun Pengzi, dan yang lainnya bahkan bukanlah orang bijak agung, tetapi mereka dapat menduduki tempat pertama. Kun Pengzi, khususnya, telah mencapai puncak dan menjadi raja satu mahkota. Kekuatan mereka mungkin lebih mengerikan daripada great sage middle stage. Ini hanyalah raja mahkota tunggal. Konon, di masa lalu pernah ada raja mahkota tiga. Bahkan orang-orang seperti tetuayuan dan orang suci levitasi pun takut dengan kekuatan itu. Oleh karena itu semua orang menantikan pertempuran ini. Puncak Lingkiau. Itu adalah puncak yang sangat terkenal di kota kuno Holy Origin. Tingginya sembilan puluh ribu meter. Itu seperti pedang dewa yang menembus awan. Biasanya, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Namun hari ini, sangat ramai. Sial, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak manusia di sini? Di langit, beberapa burung rok hijau dan elang dewa mengerutkan kening. Mereka mengepakkan sayapnya dengan tidak senang. Mereka akan datang ke puncak Lingkiau setiap bulan. Mereka akan berdiri di puncak dan menyerapki langit dan bumi untuk berkultivasi. Namun sekarang, mereka tidak diizinkan naik. Sialan, siapa itu? Para ahli dari sekte surgawi berdiri di sana dan berkata bahwa akan ada pertempuran di puncak Lingkiau dalam beberapa hari. Tidak seorang pun diizinkan naik untuk menghindari pembentukan formasi. Sialan, mereka dari sekte surgawi. Seekor burung hijau terkejut. Elang dewa juga berkata, siapa yang akan bertarung? Apakah ada orang dari sekte surgawi? Mereka bukan satu-satunya yang dihentikan. Semua orang juga dihentikan. Baik itu klan leluhur, sekte-sekte besar, atau bahkan sekte jalan sejati dan sekte bumi, mereka hanya bisa menunggu di kaki gunung. Tidak seorang pun diizinkan naik. Siapakah yang tahu jika rekan-rekan Matgat bersembunyi di antara orang-orang ini? Jika mereka mendirikan formasi pembunuhan, Tian Sui akan berada dalam bahaya. Tentu saja, mereka tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, melakukan hal itu akan menantang menara asal Suci. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan semua orang. Orang suci levitasi dari sekte jalan sejati juga ada di sana. Bai Susu ada di sampingnya. Bai Susu sangat gembira. Dia akhirnya bisa melihat dewa gila yang legendaris. Dia bertanya-tanya seperti apa dia? Di sampingnya, orang-orang dari Divine Union juga mengepalkan tangan mereka. Naga Merah, Fu Hongye, dan yang lainnya juga ada di sana. Mereka juga sedikit gugup karena mereka tahu bahwa dewa gila adalah Lin Suan. Selain Fu Hongye dan Liu Yuan, hanya Naga Merah dan keempat orang lainnya yang mengetahui rahasia ini. Selain mereka, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, termasuk Bai Susu. Oleh karena itu, orang-orang ini luar biasa gembira pada saat ini. Bai Susu juga mengatakan bahwa Lin Suan sebenarnya sedang menyendiri di saat yang genting seperti ini. Dia akan kehilangan kesempatan untuk bertempur dalam pertempuran yang menggemparkan itu. Orang-orang di samping tertawa. Jangan khawatir, formasi yang kita bawa akan merekam pertempuran ini dan menunjukkannya kepada Bos Lin. Klan Dugu dan klan Nalan juga ada di sana. Selain mereka, klan Biru dan para ahli Istana Naga juga ada di sana. Mereka semua menunggu. Pada saat ini, dua sosok turun dari langit. Mereka ada di sini. Banyak sekali orang yang menoleh untuk melihat. Mereka melihat dua orang. Salah satu dari mereka mengenakan baju perang dan memiliki aura yang menakutkan. Mereka tahu bahwa ini adalah Jenderal Ilahi Seng Yuan dan orang lainnya pastilah dewa gila. Sungguh aura iblis yang mengerikan. Banyak orang terkejut. Mereka melihat aura iblis pada orang lain seperti iblis yang tak tertandingi. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mungkinkah dewa gila merupakan pakar jalur iblis? 4868 Sang Santo Levitasi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok yang seperti dewa. Namun, karena beberapa alasan, dia merasa seperti pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang aneh, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah seorang gritsage tahap akhir. Perasaan ini tidak mungkin salah. Mungkinkah itu seseorang yang dikenalnya? Dia terkejut. Setelah memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan siapapun. Mungkinkah itu dewa gila? Mungkin dia terlalu banyak mendengar legenda tentangnya akhir-akhir ini dan terlalu memikirkannya. Sang Santo Levitasi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Yang lain juga sedang mendiskusikannya. Setelah Lin Suan tiba, dia langsung menuju puncak Lingkiao Peak. Tubuhnya terus terangkat hingga akhirnya dia berdiri di puncak Lingkiao dan melihat ke bawah. Sekarang setelah dia tiba, anggota Sekte Langit tidak lagi menghentikannya dan mulai menurunkan pertahanan mereka. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Mereka ingin menempati posisi yang menguntungkan untuk menyaksikan pertempuran. Ayah, besarkanlah kami, kata Bai Su. Sang Santo Levitasi melambaikan tangannya dan membuka wilayah suci miliknya. Ia membawa Bai Su, naga merah, dan anggota serikat ilahi lainnya ke langit dan ke sembilan surga. Selain dia, ada juga beberapa orang menakutkan yang berdiri di sembilan surga. Orang-orang ini tidak lebih lemah dari Santo Levitasi. Di antara mereka, Tuan Tua Linghu dan Nalande juga ada di sana. Mereka mewakili dua keluarga teratas dan memiliki hak untuk berdiri di sana. Selain mereka, yang lainnya mendarat satu demi satu. Posisi-posisi diatur berdasarkan status dan kekuatan seseorang. Lin Suan berdiri di puncak tertinggi puncak Lingqiao dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Santo Levitasi, Tuan Tua Dugu, Nalande, Wanita Naga Api, King Feng, dan bahkan Bai Li Fei ada di sana. Lebih jauh lagi terdapat blupul dan naga angin dari Istana Naga. Yewudao, penguasa Sekte Bumi, dan Lin Suan bahkan melihat Light dan Alkaid. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Bibir Lin Suan melengkung. Dia bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang tahu identitas aslinya. Baiklah, hari ini dia akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan Dewa Gila. Anggota Sekte Langit tentu saja juga ada di sana. Penatua Yuan berdiri di sembilan surga dengan ekspresi dingin. Ada banyak murid yang mengikutinya. Beberapa dari mereka berasal dari pavilion Tiansui. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka. Tunggu saja dan lihat saja. Sekte langit mereka pasti tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Tatapan mata Lin Suan menyapu orang-orang ini. Kemudian, dia melihat kekejauhan. Cahaya yang mengerikan meledak dari matanya, menembus langit dan bumi. Yang lainnya juga berbalik. Itu akan datang. Mereka melihat seorang lelaki tua terbang dengan cepat. Di sampingnya, air laut yang mengerikan mengelilinginya. Itu adalah Penatua Tiansui. Penatua Tiansui seperti Dewa Laut karena ia datang dengan aura yang kuat. Luka-lukanya sebelumnya tampaknya telah hilang. Dilihat dari penampilannya, pihak lain telah menyerap sumber daya alam yang tak terhitung jumlahnya selama lima hari terakhir untuk pulih sepenuhnya. Lagi pula, pertempuran ini tidak hanya menyangkut nyawanya, tetapi juga reputasi sekte surgawi. Tiansui datang ke sekitar puncak Lingqiao dan menatap Lin Suan. Dewa Gila, kau ingin membela Lin Suan. Melawan aku sampai mati. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Suaranya penuh keyakinan. Penatua Yuan dan yang lainnya menghela napas lega. Hebat, tampaknya Tiansui telah pulih. Maka tidak perlu takut pada pertempuran ini. Karena pembatasan daftar teluk suci, Dewa Gila paling-paling adalah orang suci tertinggi tahap awal. Meski begitu, masih ada celah antara dia dan Tiansui. Dan kemungkinan besar Tiansui bahkan bukan seorang saint tertinggi. Dalam hal ini, jarak di antara mereka akan semakin besar. Oleh karena itu, mereka yakin dalam pertempuran ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Lin Suan menatap Tiansui. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dulu, Tiansui pernah menggunakan kekuatannya untuk menindasnya. Hari ini, dia akan membalas dendam. Jadi bagaimana jika Tiansui merupakan seorang Supreme Saint tingkat menengah? Hari ini, Lin Suan juga akan menggunakan kartu truf terkuatnya. Terlebih lagi, yang lain tidak menyadarinya. Tetapi Lin Suan memiliki keajaiban rahasia surgawi. Dia memperhatikan bahwa meskipun aura Tiansui tampak kuat, dia terluka dan belum pulih sepenuhnya. Tiansui tidak berada di puncak dan tidak dapat bersaing dengannya. Tiansui mengerutkan kening saat melihat cahaya dingin di mata Tiansui. Tiansui merasa takut dengan tatapan Tiansui. Tampaknya Tiansui telah mengetahui rahasianya. Huff! Aku benci penampilan ini. Nanti, aku akan membuatnya menghilang selamanya. Tetua Tiansui mencibir. Mari kita mulai pertarungannya. Aku ingin melihat seberapa besar keberanianmu untuk melawanku sampai mati. Di samping Tetua Tiansui, air suci roh surgawi yang mengerikan muncul. Air itu menutupi langit. Pedang suci roh surgawi. Dengan lambayan tangannya, hukum air surgawi yang tak terbatas mengembun menjadi pedang suci dan jatuh dari langit. Orang-orang di sekitarnya berseru. Tetua Tiansui telah menggunakan teknik pamungkasnya sejak awal. Tampaknya Tetua Tiansui tidak memberi Tiansui kesempatan. Pedang suci air surgawi melepaskan aura mengerikan antara langit dan bumi. Seolah-olah ingin membelah langit dan bumi menjadi dua. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan tersenyum. Cahaya Dewa Iblis. Dengan lambayan tangannya, cahaya Dewa Iblis yang tak berujung terbang keluar dan menutupi langit. Tampaknya telah berubah menjadi pedang dunia iblis. Ledakan. Itu bertabrakan dengan pedang suci roh surgawi Tiansui. Dasar bocah tak berguna. Merasakan cahaya Dewa Iblis, Tetua Tiansui mencibir. Dia bisa melihat bahwa Lin Suan hanya berada di tahap awal alam sage agung dan tidak bisa dibandingkan dengannya. Seperti yang diduga, pedang suci roh surgawi Tiansui membelah seluruh cahaya Dewa Iblis dan menyerang Lin Suan. Begitu cepat. Banyak orang berseru. Sosok Lin Suan melesat dan menghilang seketika. Sebuah lubang hitam muncul di tempat dia berdiri. Lubang itu rusak. Kamu biasa saja. Kau ingin bersaing denganku dengan kekuatan kecil ini. Penatua Tiansui tertawa. Orang-orang dari sekte surgawi menghela nafas lega. Mereka dapat melihat bahwa jarak di antara keduanya sangat besar. Yang lain berseru. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Medgat tidak bisa menang? Tidak. Dia sangat berkuasa. Beberapa orang mengatakan bahwa Dewa Gila itu kuat. Tetapi apakah Penatua Tiansui lemah? Dia adalah seorang sage agung tingkat menengah. Seorang tetua dari sekte surgawi. Apakah Anda mengira dia akan dibunuh seperti pemuda itu? Kekuatannya sebanding dengan keluarga Nalan. Kuat. Medgat akan kalah kali ini. Itu sudah pasti. Orang-orang dari sekte surgawi mencibir. Dia tidak hanya akan kalah, tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika dia kalah, dia akan mati. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Di sisi lain, Naga Merah, Fu Hongye, dan yang lainnya merasa gugup. Apakah ini terlalu berlebihan? Mata Lin Xuan juga berkedip-kedip. Lawannya memang kuat dan terluka parah, tetapi dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang great sage tahap awal. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Namun, Lin Xuan tidak takut. Kali ini, dia awalnya berencana untuk menggunakan kartu truf supernya. Jadi semua yang ada di depannya sesuai dengan harapannya. Nak, kau sama sekali bukan tandinganku. Tinggalkan kata-kata terakhir, atau aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan lambayan tangannya, dua pedang suci roh surgawi Tiansui muncul. Tiga pedang suci roh surgawi Tiansui turun dari langit. Kali ini, mereka memblokir semua rute pelarian Lin Xuan dari segala arah. Dia tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan melarikan diri lagi. Sudah berakhir. Dewa gila sudah mati. Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir secepat itu. 4869. Menghadapi serangan tak tertandingi ini, sebuah guci hitam muncul di tangan Lin Xuan. Ia menciptakan pusaran mengerikan yang menelan langit dan bumi. Ketiga pedang suci roh surgawi yang mengerikan semuanya tertelan. Tidak mati. Orang-orang dari sekte surgawi tidak dapat mempercayainya. Yang lainnya juga gempar. Di antara mereka, pupil mata banyak orang suci agung mengecil saat mereka menatap lekat-lekat ke arah guci hitam itu. Apa itu tadi? Mereka terkejut. Tampaknya itu adalah senjata yang sangat kuat yang dapat menelan pedang suci roh surgawi. Itu tidak sederhana. Tidak heran Matgat berani melawannya sampai mati. Dia punya kartu truf yang kuat. Satu demi satu suara terdengar. Naga merah dan yang lainnya menghela napas lega. Hebat! Mengeluarkan toples pemakan langit berarti Lin Xuan telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Kali ini, dia pasti tidak akan terkalahkan. Bai Susu juga terkejut. Bukankah itu senjata Lin Xuan? Namun, ketika dia memikirkan tentang hubungan dekat antara Lin Xuan dan Dewa Gila, dia mengerti. Mungkin itu senjata milik Dewa Gila, atau Lin Xuan telah meminjamkannya kepada Dewa Gila. Dari awal hingga akhir, dia tidak menganggap mereka berdua sebagai orang yang sama karena terlalu mengejutkan. Bukan hanya dia, bahkan ayahnya, Sang Santo Levitasi, tidak berpikir demikian. Di depan, pupil mata tetua Tian Sui mengecil dan wajahnya menjadi gelap. Dia masih memiliki harta Dharma yang kuat. Setelah aku membunuhmu, harta ini akan menjadi milikku. Dia merasakan aura yang amat mengerikan dari toples pemakan langit, sehingga membuatnya sangat cemburu. Kau sampah, kau tidak punya hak untuk menggunakan harta karun seperti itu. Sambil berbicara dia menyerang lagi. Tinju air surgawi. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Hukum air surgawi melonjak keluar dan menyerang Lin Xuan. Lin Xuan mengaktifkan toples pemakan langit dengan seluruh kekuatannya dan melahap kekuatan lawannya dengan gila-gilaan. Tinju mengerikan dan hukum air surgawi menyerang Lin Xuan, tetapi semuanya tertelan. Sialan, aku tidak percaya kamu bisa mengendalikannya selamanya. Tetua Tiansui menyerang dengan gila. Namun, yang dilakukannya hanyalah menghancurkan kehampaan. Lin Xuan berdiri di sana bagaikan seorang Godfin, menonton dengan dingin. Sudah saatnya, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Heaven Swallowing jar sama dengan Great Dragon Sword Spirit. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menampilkan sebagian dari kekuatannya. Jika seseorang ingin melancarkan serangan yang sangat kuat, ia harus melampaui jumlah kekuatan yang dapat ditahannya. Entah dia membakar kekuatan hidupnya, tanpa mempedulikan biayanya, atau dia harus menyediakan kekuatan dan sumber daya eksternal. Kali ini, Lin Xuan berencana untuk meminjam kekuatan lembah empat roh. Suaranya ditransmisikan kembali ke dunia pedang. Empat binatang spiritual, berikanlah aku kekuatan. Ketika empat binatang spiritual mendengar pesan tersebut, mereka mengangkat kepala ke langit dan meraung, memancarkan kekuatan empat lembah spiritual. Lin Xuan merasakan gelombang energi yang ingin mencabik-cabik tubuhnya. Dia tidak berani ceroboh dan langsung mentransfer energi ini ke toples pemakan surga. Topless pemakan surga bergetar hebat. Ada banyak sekali rune iblis di atasnya, seolah-olah ingin melahap dunia. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi gelap. Semua orang ketakutan. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan ditelan kegelapan. Cepatlah pergi, mereka mundur dengan panik. Bahkan Penatua Yuan, orang suci levitasi, dan yang lainnya pun ketakutan dan segera mundur. Senjata apa itu? Apakah itu sesuatu yang legendaris? Sial, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan? Tetua Tiansui tercengang. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pil rahasia macam apa yang diminum pihak lain itu. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Sial, mungkinkah dia sedang membakar kekuatan hidupnya? Bila sekali dia. Dia juga mundur dengan cepat, tidak mau melawan. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri? Lin Xuan memegang guci pemakan surga di tangannya, bagaikan dewa yang mampu melahap surga dan melahap dunia. Tetua Tiansui merasa bahwa dirinya diselimuti oleh suatu kekuatan. Jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya, dan tubuhnya seakan mencair. Sialan, minggirlah dari jalanku. Dia menyerang dengan panik. Antara langit dan bumi, pedang suci roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya merobek kehampaan, menebas ke arah Lin Xuan, ingin membunuhnya. Akan tetapi semua itu dihalangi oleh toples pemakan surga. Toples pemakan surga turun dari langit dan menyelimuti separuh tubuh tetua Tiansui. Tubuhnya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tidak. Tetua Tiansui berteriak dengan gila, mencoba melarikan diri. Pada akhirnya, tubuh bagian atasnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya. Dia berhasil melarikan diri. Setelah serangan itu, kegelapan antara langit dan bumi menghilang. Lin Xuan berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Yang lain melihat ke sana. Bagaimana, ketika mereka melihat hanya kepala tetua Tiansui yang tersisa, mereka semua tercengang. Bagaimana itu mungkin? Penatua Tiansui terluka parah dalam sekejap. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lawannya sungguh menakutkan. Senjatanya itu sungguh aneh. Itu adalah senjata legendaris. Orang-orang dari sekte langit juga terkejut. Lin Xuan mencibir. Sambil memegang Heaven Devoring Jar di tangannya, dia melangkah maju lagi. Apa kata-kata terakhirmu? Tetaplah di sini, atau aku akan mengirimmu ke neraka. Penatua Tiansui telah mengatakan kata-kata itu kepadanya sebelumnya, dan sekarang dia mengulanginya kata demi kata. Penatua Tiansui sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Penatua Yuan juga berkata, Dewa gila, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada Lin Xuan. Bisakah kau berhenti? Lin Xuan meliriknya dan mencibir. Sudah terlambat. Pergilah ke neraka dan minta maaf. Topless pemakan surga kembali mengeluarkan aura yang mengerikan. Ekspresi tetua Tiansui berubah menjadi jelek. Nak, apakah kau pikir hanya kau yang punya kartu truf? Aku juga punya satu. Kau menghabiskan tenagamu untuk serangan tadi, kan? Kau tidak punya kekuatan untuk melancarkan serangan seperti itu lagi sekarang. Sedangkan aku, aku dapat kembali ke puncakku dalam sekejap. Mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Tetua Tiansui tampaknya sudah gila. Sebuah pil terbang keluar dari antara kedua alisnya dan dia menelannya. Ledakan. Cahaya merah darah yang mengerikan menyelimutinya. Dia meraung ke langit, dan tubuhnya yang hancur segera pulih. Selain itu, auranya terus meningkat. Apa itu? Bai Susudan yang lainnya terkejut. Yang lainnya juga gempar. Orang tua dari keluarga Dugu menyipitkan matanya. Mungkinkah itu pil rahasia dari surga? Kudengar itu pil yang sangat kuat. Pil itu bisa memulihkan orang yang terluka parah ke kondisi puncaknya dalam sekejap dan mempertahankan kekuatan tempur super. Namun, pil ini memiliki efek samping yang sangat kuat. Setelah efek pil tersebut hilang, orang tersebut akan lemah selama puluhan tahun. Akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncak. Sepertinya tetua Tiansui benar-benar putus asa. Itulah sebabnya dia menggunakan kartu truf seperti itu. Mendengar ini, banyak orang terkejut. Harganya memang tinggi, tetapi dia bisa kembali ke puncaknya. Dengan suara berdenting, cahaya merah darah menghilang. Tetua Tiansui melangkah keluar. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan luka-lukanya sudah pulih. Dia bersinar terang seperti dewa laut, berdiri di sana. Tatapannya menyapu, langit runtuh dan bumi retak. Semua orang merasakan ketakutan. Nak, aku sudah kembali ke puncakku. Apakah kau masih punya kekuatan untuk melawanku? Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan sensasi menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Tiansui meraung. Sila-sila Tiansui terkumpul di tubuhnya, membentuk pedang air yang dipegangnya. Lalu, dia menyerang ke depan. Para penonton hanya bisa menghela nafas ketika merasakan besarnya kekuatan itu. Kali ini, Madgat benar-benar dalam bahaya. Namun, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyum dingin. Dia kehabisan tenaga, benar-benar lelucon. Dia memiliki dunia pedang di belakangnya. 4870. Empat binatang spiritual memberiku kekuatan. Lin Suan mentransmisikan suaranya lagi. Di dalam dunia pedang, empat binatang roh hampir menjadi gila ketika mereka mendengar itu. Sial! Bocah! Bisakah kau tidak bersikap boros seperti itu? Tidak banyak kekuatan yang terkumpul di dunia ini, dan kamu telah menggunakan begitu banyak kekuatan kali ini. Tidakkah kamu merasa sakit hati? Hentikan omong kosong itu dan kirimkan padaku. Lin Suan menyampaikan suaranya. Empat binatang roh tidak punya pilihan. Dunia ini miliknya, dan mereka hanya pembantu rumah tangga. Karena itu, mereka hanya bisa mengirimkan kekuatan mereka. Melahap! Lin Suan memancarkan kekuatan super kuat ke toples pemakan surga. Toples pemakan surga mekar, berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menembus bagian depan. Tidak! Tetua Tiansui menjadi gila. Bagaimana lawannya masih bisa melakukan serangan sekuat itu? Dan mengapa lawannya tidak mati? Bukankah dia membakar kekuatannya? Mungkinkah tebakannya salah? Dia dipenuhi penyesalan dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Dengan serangan ini, Heaven Devoring Jar menelan jiwanya sepenuhnya. Jiwanya hancur oleh kegelapan yang tak kenal ampun dan berubah menjadi ketiadaan. Berdengung! Tubuh tetua Tiansui jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Tanah retak dan berubah menjadi ngarai. Apakah dia sudah meninggal? Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di pavilion Tiansui pingsan karena ketakutan. Wajah tetua sekte langit menjadi dingin. Bagaimana mungkin? Bahkan setelah meminum pil rahasia, Tiansui tetap mati. Sialan! Bagaimana anak ini bisa punya kekuatan untuk menggunakan kekuatan sebesar itu? Dan guci hitam legendaris ini yang dapat melahap langit dan bumi. Mungkinkah itu adalah senjata mengerikan, guci pemakan langit? Mungkinkah dewa gila ini memiliki hubungan dengan pengadilan surgawi? Dalam sekejap, banyak sekali orang berdiskusi dengan kaget. Ambil tubuhnya dan pergi. Penatua Yuan menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Orang-orang dari sekte langit segera menyambar kembali jasad tetua Tiansui dan pergi. Kali ini, itu terlalu memalukan. Mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Sosok Lin Suan berkelebat saat ia melayang ke langit. Dia menyimpan guci pemakan surga karena dia menyadari banyak orang yang memperhatikannya. Tampaknya mereka semua mengincar guci pemakan surga. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Sebelum menghilang, Jenderal Ilahi dari Jurang Laut mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, kami masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan denganmu. Jika saatnya tiba, pergilah ke Menara Jurang Suci. Lin Suan menjawab, dan kemudian tubuhnya menghilang. Sementara itu, beberapa orang bijak agung juga menghilang. Dari apa yang terlihat, mereka pergi mencarinya. Namun, tak lama kemudian, mereka menggelengkan kepala dan kembali sambil mendesah. Dia lari. Kecepatan pihak lain lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pertarungan berakhir dengan cepat. Banyak orang terkejut. Berita itu langsung tersebar, dan reputasi Matt God kembali naik. Semua orang menebak-nebak. Peringkat pihak lain jelas tidak sesederhana seribu teratas. Dengan tambahan guci pemakan surga yang mengerikan, peringkat pihak lain pasti bisa naik. Sebelum para anggota keluarga Nalan merasa takut, mereka masih agak tidak yakin tentang kematian tetua kelima. Namun, mereka ditekan dengan paksa oleh Patriark baru. Namun, kini, Patriark baru itu tidak perlu mengatakan apapun. Tidak ada yang berani membalas dendam. Mereka telah melihat kekuatan Dewa Gila dengan mata kepala mereka sendiri. Dia terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka sulit melawan. Banyak jenius top bahkan menganggap Matt God sebagai idola mereka. Di sisi lain, Lin Suan kembali ke tempat tinggal spiritualnya dan menarik aura iblis di seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa Bai Susu dan yang lainnya akan segera kembali. Tidak lama kemudian, Bai Susu dan anggota persatuan ilahi lainnya bergegas kembali. Lin Suan, cepat keluar. Bai Susu berteriak kegirangan. Lin Suan berpura-pura terkejut saat dia keluar. Apa yang membuatnya begitu senang? Bai Susu berkata, sayang sekali kamu tidak pergi. Para anggota Divine Union menganggupkan kepala mereka dengan penuh semangat. Ya, Bos, Matt God terlalu kuat. Dia telah menghancurkan seorang tetua sage agung tingkat menengah dalam beberapa gerakan. Itu benar-benar menantang surga. Tapi tidak apa-apa, Bos. Kami sudah merekamnya dengan formasi aray. Lihat. Orang-orang ini telah merekam adegan sebelumnya. Lin Suan menganggupkan kepalanya setelah menontonnya. Itu memang sangat keren. Naga merah, Liu Yuan, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini saat melihat pemandangan pertempuran itu. Sekelompok orang bersorak di sini. Di sisi lain, para anggota istana naga tampak muram. Lan Zeyu menggertakkan giginya dan berkata, Dewa gila ini terlalu kuat. Dia sudah terkenal di kota kuno. Ditambah lagi, dia memiliki senjatanya sendiri. Orang bijak agung biasa tidak akan berani melawannya. Hal yang paling buruk adalah bahwa Dewa gila ada hubungannya dengan Lin Suan. Dalam kasus ini, mereka mungkin harus memberi Lin Suan sedikit muka. Naga angin tertawa, tidak peduli seberapa kuat Dewa gila, dia tidak akan berani melawan istana naga. Kartu truf istana naga bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkannya. Jika saatnya tiba, beberapa tetua bijak agung akan muncul dan dia akan mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ngomong-ngomong, aku sudah mengatur agar kau bisa menghubungi pangeran naga. Bagaimana? Mendengar ini, Lan Zeyu tersenyum. Bagus sekali, aku berhasil menarik perhatiannya. Saya akan menunjukkan pesona saya dalam beberapa hari ke depan. Saya akan segera berhasil. Lan Zeyu telah memikirkan berbagai cara untuk menghubungi pangeran naga akhir-akhir ini. Selain bantuan dan bujukan rahasia dari naga angin, pangeran naga juga bertemu Lan Zeyu beberapa kali. Semakin sering bertemu, semakin ia menyukainya. Wanita ini tidak buruk. Sejujurnya, dia tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya. Namun kali ini, Windragon lah yang merekomendasikannya dan bahkan banyak membantu. Pada akhirnya, Lan Zeyu benar-benar tinggal di sisi pangeran naga. Lan Zeyu sangat gembira. Dengan bantuan pangeran naga, Lin Suan pasti akan mati. Pangeran naga memiliki terlalu banyak sumber daya di sekitarnya. Itu adalah kekuatan dari banyak dunia, yang belum pernah disentuh Lan Zeyu sebelumnya. Dia tetap berada di sisi pangeran naga. Kekuatannya telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir, yang membuatnya terkejut. Tidak heran kesenjangan antara kedua belah pihak begitu besar. Hanya sumber daya ini saja sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Bahwa Lin Suan masih ingin melawan pangeran naga. Lelucon macam apa ini? Apakah dia memiliki sumber daya seperti itu? Lan Zeyu memulai rencana balas dendam dalam hatinya. Kota Holy Abyss sungguh gila tak tertandingi. Selama periode ini, banyak sekali jenius top yang pergi ke Menara Holy Abyss untuk mempersiapkan tantangan. Mad God telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi dari Holy Abyss Tower. Mereka juga ingin menempuh jalan ini. Namun sayang, Menara Holy Abyss bukanlah tempat yang dapat ditantang oleh orang jenius manapun. Kebanyakan orang jenius bahkan tidak dapat mencapai tingkat pertama, yang membuat mereka putus asa. Mad God masuk dalam jajaran seribu teratas tiga kali. Seberapa mengerikan itu? Di antara mereka, satu orang berhasil. Tidak hanya itu, peringkatnya naik secara drastis. Dia langsung masuk sepuluh ribu teratas dalam tantangan pertamanya. Dan peringkatnya terus meningkat. Akhirnya berhenti di lima ribu teratas. Semua orang jadi gila. Siapa orang ini? Itu terlalu menakutkan. Apakah ada dewa gila lain yang bangkit meraih kekuasaan? Banyak sekali orang yang berdiskusi. Mereka menatap nama di Glory Leaderboard. Siapakah Istan Sage? Pergi dan temukan dia. Terima kasih. 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 Terima kasih.